Pemirsa Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri pada Kamis besok akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Baris Krimpori. Hal itu disampaikan Wakil Direktur Tindak Pindana Korupsi Baris Krimpori, Kombes Arief Adiharsa. Pemeriksaan Firly ini dilakukan setelah sidang gugatan pra-peradilan Firly di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak. Arief tidak menyebut waktu pemeriksaan, namun biasanya jadwal pemeriksaan dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Polisi juga belum memastikan apakah akan menahan Firly usai pemeriksaan.